Acara aksi sosial bagi-bagi ayam dan sayuran saat Kud Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Ketua Banteng Muda Indonesia atau BMI Kepupaten Buleleng, Bali dibubarkan oleh aparat. Acara yang digelar di Jalan Gajah Mada Buleleng ini menimbulkan kerungunan warga yang cukup banyak. Nampak sepanjang jalan tupukan warga menunggu untuk mendapatkan ayam dan sayuran yang akan dibagikan. Pembubaran paksa pun harus dilakukan untuk mengurangi warga. Tim Justisi Gabungan Cakrananggala Satgas Pedanganan COVID-19 Kebupaten Buleleng, Bali menyemprotkan air untuk membubarkan kerungunan warga yang berebut ayam dan sayur. Namun masih banyak warga yang bertahan dan enggan untuk meninggalkan tempat. Sekiranya menimbulkan kerungunan, Pak. Yang semestinya dari pemerintah sekarang masih dilarang, Pak, semasa situasi PTKM ini. Kami dari Satgas COVID-19, sementara kami masih humanis dan persiosep membukarkan kerungunannya saja, Pak. Untuk giat ini, katanya dari penyelenggara, dokter Caput, itu belum ada, Pak. Karena dari mekanisme beliau, katanya setiap nanti kendaraan yang lewat kendaraan bermotor akan dibagikan. Tapi karena namanya masyarakat, Pak, dari informasi ke informasi jadinya lumpuh, dia, Pak. Kegiatan aksi bagi ayam dan sayur ini rencananya akan dibagikan kepada setiap pengendara yang melintas di Jalan Kejamada. Namun antusias warga yang datang tidak dapat terbenduk hingga akhirnya menciptakan kerungunan. Penyelenggara kegiatan mengaku bahwa kegiatannya tidak mengantongi izin dari Satgas Penangalan COVID-19 Kebupatan Buleleng karena dibuat secara spontanitas. Kegiatan sosial yang kita lakukan dan di jalan sempontanitas. Spontanitas hanya sekedar sepengetahuan. Pengetahuan dari pihak aparat, pengetahuan. Kita sudah di lingkungan, kalian untuk berbagi. Sebenarnya sederhana sekali, kita yang lewat di jalan kita berikan lewat, lewat, lewat. Itu ide kita dan tidak menghabiskan waktu yang lama. Tapi nampaknya kerungunan tidak bisa kita cegah dari mulut ke mulut, memudah, ya otomatis. Demi kesehatan, ya dari aparat pun juga menginginkan ini untuk ditunda. Petugas cukup kesulitan mengurangi kerungunan warga hingga seluruh bantuan berupa ayam dan sayur telah berjajar dan siap untuk dibagikan kembali dibawa masuk oleh penyelenggara. Dan terlihat masih banyak warga yang tinggal di lokasi untuk mendapatkan bantuan ayam dan juga sayur.